Ini contohnya, tokoh parmusi, panasir, kenapa panasir rumahnya dijual? Kenapa aja ada malik rumahnya dijual? Kenapa tokoh-tokoh pendiri bangsa rumahnya satu-satu di menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang, semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya nol rupiah. Nol, tidak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya nol rupiah. Tidak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru, tidak ada bayar pajak. Orang berjasa untuk republik ini, semua tidak bayar pajak. Dan masyarakat, pajaknya ditahan. Kenapa? Karena pajak bangunan itu adalah instrumen menentukan siapa tinggal di mana, Bapak-Ibu sekalian.